Bagaimana dok ceritanya nih? Awal mulanya bertemu dengan Islam di masa pandemi Jadi sebenarnya kalau boleh jujur Dalam tadi pencarian kebenaran saya itu Saya mempelajari kitab yang lain juga Umi sebelum Islam Islam itu benar-benar pilihan terakhir lah gitu ya Jadi karena suami saya itu dulu teologi Belajar teologi, nah itu ada kitab-kitab lain Termasuk ada Islamologi, ada Al-Quran di rak buku itu biasa gitu Gak apa-apa gitu Dan saya juga bilang saya lagi baca kitab yang ini yang lain lagi itu Juga suami saya tahu gitu waktu itu ya Dan memang belum Al-Quran yang saya buka Jadi waktu itu saya ingat betul waktu itu awal Maret Saya sedang rapat Umi di Balai Kota Nah itu ada untuk ke tempat rapatnya itu lewatin Masjid Fatahila Nah disitu saya gak sengaja ketemu Muslimah memakai nikop Nah dulu biasanya saya ngeliat perempuan pakai nikop itu kayak Ngapain sih pakai gitu gitu ya Lebay banget gitu ya Terus apa namanya Apa kan bermeter-meter bajunya Terus abis itu gak mau salaman Emang orang naksir cuma salaman doang Saya kira tuh gitu Umi Mohon maaf Nah terus akhirnya Di si hari itu tuh kayak Allah tuh bukakan gitu ya Mata rohani saya berarti ya Itu saya liatnya Loh tapi sekarang kok kita dibuat kayak mereka ya Dipaksa tanda kutip ya Kemana-mana harus pakai masker gitu kan Seperti orang pakai nikop Terus gak boleh salaman gitu kan Baik yang bukan merombakan yang perempuan juga gitu Jadi gak bisa salaman dulu gitu kan Kemudian juga jaga wudhu kan Dengan rajin cuci tangan Seperti itu Saya liat teman Ada teman-teman juga yang jaga wudhu Gak mau sholat pun Abis buang airan juga wudhu gitu ya Jadi waktu itu saya mulai tertarik Tapi untuk melihat manfaatnya secara kesehatan Jadi waktu jaman corona itu Juga ada penelitiannya bilang Kalau virus itu sebenarnya gak langsung masuk ke dalam tubuh kita Tapi kan ada misalnya di hidung kita Seperti ini ya 3-4 jam baru bisa masuk ke tubuh Saya renung-renungkan itu kok sama kayak jam sholatnya orang Islam gitu ya Subuh Terus subuh ke sudur kan Tapi lebih dari 3-4 jam Eh enggak ternyata ada sholat duha gitu ya Terus atar Terus abis itu maghrib Maghrib ke isha Oh isha ke subuh kan jauh juga Oh enggak ada lagi sholat Kalau mau tidur boleh juga kan Kita sholat Kemudian ada sholat witir Ada sholat tahajud gitu ya Masya Allah kalau kita jaga sholat-sholat itu 3-4 jam setiap hari Insya Allah katanya orang Islam lah yang mungkin yang terakhir kena corona gitu Karena ya tadi ya Itu misalnya sampai Oh gitu Terus saya mencari juga Apa sih manfaat gerakan sholat itu Ada ruku Ada sujud Seperti itu ya Bagaimana Jarang sekali kalau kita bukan orang Islam Posisi otak kita berada lebih rendah dari jantung kan jarang sekali gitu ya Tapi masya Allah itu Ternyata manfaatnya luar biasa buat kesehatan Kemudian ternyata posisi duduknya aja Itu kayak orang refleksi ya Itu bisa ngaruh sampai ke sistem reproduksi gitu Yang saya benar-benar kagum gitu Terus abis itu Cari juga manfaat yang lain lah Sunah-sunah yang saya tahu dari teman-teman kantor yang sering lakukan Puasa Senin Kamis Kenal paru Senin Kamis gitu Itu dari situ Akhirnya mulai tertarik Mulai-mulai Islam Baru dibuka di Al-Quran yang ada di mana Di Rakyat Terus abis itu Mulai galau-galau umi Dua mingguan Kalau nggak salah Nah itu Yang biasanya udah otomatis ya Di depan ada makanan tuh Langsung berdoa mau makan Kalau mau tidur ya otomatis duduk Langsung berdoa mau tidur Mau berangkat Pergi ya pasti berdoa dulu Mau berangkat gitu Itu nggak sama sekali saya lakukan umi Saking kayak udah mulai nggak yakin gitu Ngeragu gitu Tapi mau lakukan yang baru juga kan belum bisa Jadi dua minggu tuh rasa Bener-bener kayak orang apa ya Kayak Kalau digambarin tuh kayak orang di persimpangan jalan Kiri enggak Kanan enggak gitu Terus juga galau ya Takut gitu Takut di jalan kecelakaan Berarti saya tuh lagi agama apa Terus kalau di kantor salah kerjaan Atau gimana Karena bener-bener kan kita Nggak bisa ngandelin diri sendiri ya Karena udah biasa bergantung sama Yang apa Sama Allah gitu ya Tapi waktu itu Maksudnya sama Tuhan gitu Tapi Hari itu nggak bisa ngapa-ngapain Udah akhirnya saya Nyerah ya Kayaknya saya mulai tertarik dengan Islam Saya cerita salah seorang teman Terus diarahkan untuk Kemualaf Center Kebetulan ada di Duri Kepa Jakarta Barat Dari situ Umi Kemudian Waktu saya datang ke sana Alhamdulillahnya Saya tuh Beliau tuh juga enggak Menjelekkan agama saya yang lama Beliau juga enggak Nanya-nanya lah Status saya Udah berumat atau enggak Atau belum Terus tapi bener-bener langsung Ke intinya lah Intinya Islam adalah Ajaran Tauhid Rukun Iman Rukun Islam gitu Nah disitu tuh Tiga jam Umi Dari jam 9 Sampai Menjelang Zuhur gitu Jam 12 Itu dijelaskan itu semua Dan disitu tuh Konfirmasi terus Di hati saya rasa Ini Allah yang benar Gitu ya Di saat gak ada Bergantung dengan Apapun Siapapun Ya itu yang bisa disebut Allah gitu Itu apa ya Keyakinan itulah Yang timbul gitu Dengan Cuman sesimpel itu Dengan Nah ini dia kebenarannya Itu Saya udah mantep gitu Waktu ditanya Terus mau gimana Ya udah saya belajar ya Bunda saya manggilnya Kemudian Oh ya boleh Belajar disini Belajar ngaji Belajar sholat Tapi mohon maaf Belum diitung Argo pahalanya Belum jalan Gitu Kenapa bunda Ya belum Belum syahadat Oh gitu Emang syahadat isinya apa bunda Percaya Allah itu Esa percaya Dari tadi ya penjelasan bunda Percaya Muhammad Utusan Allah Percaya Ya udah itu isinya syahadat Oh ya udah saya syahadat Saya bilang gitu Beliau langsung Ambilkan gamis Ambilkan kerudu Alhamdulillah dibimbing syahadat Gitu Selesai bunda bilang Ini informal Kalau kamu mau diulang Kalau udah belajar Nanti lebih yakin Mau diulang di masjid Dengan Dengan apa Dengan saksi lebih banyak Silahkan Dibilang gitu Alhamdulillahnya ya Allah Kayak malah taruhnya Adalah ini tuh tetap formal Karena ya Tetap dihadapan Allah Dan langsung berpikirnya Gak berpikir Ah masih mualaf Gak apa-apa Masih bolong-bolong sholatnya Tapi hari itu saya langsung berpikir Argonya jalan Berarti termasuk Kewajibannya jalan gitu kan Kewajibannya asar Saya sudah harus sholat Jadi Mandi besar dulu Sampai rumah Langsung sholat asar ya Tapi ya gitu Masih Pakai Youtube Youtube juga nyarinya yang Video yang anak-anak Umi Jadinya iftitanya itu yang paling pendek Terus yang pelan-pelan Kayak gitu Itu Itu awal-awal mulanya gitu Dan Kalau ditanya apa lagi Kalau itu mungkin Latar belakang awalannya Yaitu Selain tadi Tertarik dengan Kok Nyambung ya Islam Ajaran yang sudah 14 abad lalu Dengan Kondisi sekarang Bisa masih nyambung Masih bisa Dibuktikan Kebenarannya Selain itu juga Ica mikir gitu ya Kalau memang yang kemarin itu Adalah Tuhan sendiri Yang turun gitu ya Kenapa masih harus Diutus lagi Nabi Muhammad Bukankah kalau itu Memang Tuhan Harusnya sudah pamungkas Ica mikirnya Harus yang terakhir Kenapa masih ada Nabi terakhir lagi gitu Dan sempat diskusi Sama Ade gitu Dan Ade bilang Terus nanti kalau ada Nabi terakhir lagi Kamu ganti agama lagi Katanya gitu Alhamdulillahnya ya Janjinya kan Tidak akan ada Nabi lagi Setelah ini gitu Jadi Disitulah Yang makin menguatkan Saya gitu Dan Tadinya saya Apa ya Baca Quran Terjemahan Al-Quran Belum bisa baca Quran Waktu itu Saya pikir akan cari Dapet celah gitu Umi Dapet salah gitu Apa gitu Yang bikin saya Nggak yakin Nggak jadi lagi Tapi Alhamdulillah Ternyata sampai terakhir Itu saya Kenapa saya Ada yang nanya Kenapa dokter Setiap cerita Saya bilang Setiap abis Jus 27 Karena memang betul Saya ingat betul Saya menyadari itu Di Jus 27 Kok udah sampai Jus 27 Kok aku malah Belum menemukan Apa-apa gitu ya Malah belum menemukan Maksudnya yang salah gitu Tapi yang ada tuh Makin yakin gitu Jadi memang Makanya kenapa Saya selalu nyebut Sampai Jus 27 Ternyata yang perhatikan Selalu ngomongnya Kok Jus 27 Ada apa di Jus 27 Enggak Memang saya Waktu itu Menyadari hal itunya Di Jus 27 Kok udah mau selesai Jus 30 Kok Apa namanya Ternyata Makin yakin Alhamdulillah Setiap baca ayat Apalagi Yang terkait Nabi Isa Itu makin Memuatkan saya Meyakinkan saya Dan membuat saya Tidak menyesali Keputusan saya Waktu itu Syahadat 15 Maret 2020 Masya Allah Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih kerana menonton!